Jadi hari Senin kemarin itu saya belum bisa upload, jadinya saya bikin postingan dan nanya kalian kira-kira enaknya untuk next video bahas apa ternyata banyak dari kalian yang pengen bahas Minecraft Update 117 jadi ya kita langsung bahas aja lah Seperti yang kita tau, Minecraft Cave & Cliff Update itu dibagi ke dalam 2 bagian dan yang akan kita bahas kali ini itu Minecraft Update yang bagian pertama Nah, kita akan bahas kapan rilisnya si Minecraft Cave & Cliff Update yang pertama ini tapi sebelum ke tanggal rilis, kita bahas dulu kira-kira apa aja yang akan ada di Minecraft Cave & Cliff Update Part 1 nanti Dari judulnya aja kita udah bisa tau kalau Minecraft Cave & Cliff Update ini bakal berfokus pada cave atau gua dan juga cliff atau pegunungan Nah, jadi yang kita bahas pertama adalah strukturnya dulu yang pertama ini cave dimana Minecraft bilang dari YouTube Minecraft-nya mereka bilang kalau cave yang struktur yang gede-gede itu nggak akan ditaruh di part 1 tapi ore, deepslate, dan yang lain-lain akan tetap ditaruh di part 1 selain itu sayangnya Lush Cave juga nggak akan di-add di part 1 meskipun Lush Cave nggak akan ditambahkan di part 1 tapi kalian bakalan bisa tetap dapetin bagian-bagian dari Lush Cave dari Creative Inventory dan kalau di Survival itu kalian bisa dapet Glow Berries dari Chess Mineshaft dan juga Moss Block dan yang lain-lain itu bisa kalian dapet dari Ship Rack ataupun kalian misalnya trading sama Wandering Trader dan nantinya kalau misalkan kalian dapet Moss Block itu bisa kalian bond mill di cave supaya dapet bagian-bagian dari Lush Cave tadi selanjutnya kita akan bahas tentang Mineshaft yang dimana di Minecraft Cave & Cliff Update ini karena cave-nya udah sedikit agak gede jadinya nanti si Mineshaft ini nggak akan melayang yang dimana strukturnya itu dia dari bawah bakalan ada kayu penopangnya gitu yang panjang sampai bawah dan dari atasnya itu dia akan ada rantai yang ngegantung ke langit-langit sebagai kayak buat penyangganya gitu lah nah struktur selanjutnya yang ada di cave yang sudah dikonfirmasi oleh Youtube Jamojang adalah Amethyst Geode nah yang dimana Amethyst Geode ini merupakan sebuah tempat yang isinya itu penuh sama Amethyst dan juga Amethyst Kristalnya gitu disitu juga ada calcite ya yang putih-putihnya selain Amethyst Geode nanti ada juga Stalactite dan juga Stalagmite atau yang batuan runcing ke atas ke bawah gitu nantinya itu bisa ditemukan di gua bawah air maupun gua yang nggak kerendem air dan udah dikonfirmasi juga sama pihak Youtubenya Minecraft kalau di 1.17 bagian pertama itu dia bakal rilis dan juga bisa generate di survival oke lanjut ke struktur selanjutnya disini adalah mountain atau cliff ya jadi gunung gede gitu dipenuhi sama salju yang dimana saljunya ini merupakan snow powder ya atau powder snow yang kalau kalian nggak pakai buat kulit itu kalian bakal tenggelam dan susah gerak lah pokoknya sebetulnya update tentang cliff ini saya nggak tahu apakah di bagian 1 atau bagian 2 tapi karena di bagian 1 mereka bilang kalau God juga akan dirilis disini jadi kemungkinan habitat God atau di cliff ini bakal rilis juga mau pertama yang akan kita bahas itu glow squid yang dimana nantinya dia akan nge-spawn secara natural di air yang ada di dalam gua gitu kayak gini contohnya dia bisa nge-spawn beberapa jenis ada juga jenis yang kecil dan kalau nge-spawnnya di deket axolotl si axolotl ini akan otomatis menyerang si glow squidnya sampai mati cuy nah disini contohnya di dalam gua ada airnya dan bisa kalian lihat disini akan ada glow squid spon secara natural dan ada juga jenis yang kecilnya disitu nah si glow squid ini nantinya kalau mati dia akan nge-drop item yang namanya glow inside nah mob yang kedua itu ada axolotl yang dimana dia akan spon secara natural di dalam kolam air gitu atau minecraft si axolotl ini cuma bisa ditemukan di kolam air yang ada di dalam gua soalnya kan habitat aslinya itu di lush cave cuman karena lush cave di part 1 itu belum ditambahkan jadi kemungkinan di kolam air yang ada di gua pun kalian bisa nemu nah dan seperti yang tadi kalian lihat axolotl itu kadang-kadang nyerang ikan juga ataupun cumi-cumi dan hewan yang di sekitarnya dan kalau si axolotl ini kelihatan sama drone dia akan langsung diserang seperti yang kalian lihat dia juga nyerang balik dan setiap kali dia sekarat si axolotl ini akan pura-pura mati dan regen HP gitu cuy dan selama dia pura-pura mati itu si drone-nya gak akan bisa nyerang si axolotlnya jadi menurut kalian mana yang lebih kuat drone-nya atau axolotl? komen di bawah mob yang ketiga di minecraft cave and cliff update bagian satu adalah god yang dimana dia itu ya sejenis kambing gunung gitu yang dia bisa loncat setinggi mungkin sekitar 8 blok dan juga dia bisa nyeruduk hewan di sekitarnya cuy ataupun player juga bisa dia seruduk lain itu dia juga bakal ngehindarin powder snow yang dimana bisa kalian pake untuk menuntun jalan kalian lah supaya gak salah jalan dan tenggelam di powder snow gitu god ini juga ngedrop item yang disebut god horn ya atau standu kambing nah blok utama dari update ini selain dari cave itu juga ada blok copper yang dimana dia seiring waktu akan teroksidasi ya atau kalau besi itu ya jadi berkarat gitu lah ada juga lightning rod yang bisa kalian buat dari copper yang berfungsi untuk menarik petir supaya ya rumah kalian gak kebakaran lah kalau ada petir selain blok dari copper kalian juga bisa membuat spy class yang bisa digunakan untuk melihat objek yang jauh selain itu di minecraft cave and cleave update bagian 1 or juga mendapat perubahan yang dimana teksturnya diperbarui dari yang sebelumnya teksturnya di versi kali ini menjadi lebih variasi dimana setiap ornya itu berbeda teksturnya dengan tujuannya supaya memudahkan nah selain itu juga untuk or tertentu seperti emas dan juga iron kalau dihancurkan itu udah gak dapat bloknya tapi dapat raw version dari or tersebut yang artinya dengan pick x fortune kalian bakal dapat lebih banyak or tersebut juga ada lebih dari 90 blok yang nantinya akan ditambahkan ke minecraft cave and cleave update yang bagian pertama jadi itu tadi beberapa fitur yang udah saya bahas yang kemungkinan besar akan muncul di minecraft 1.17 cave and cleave update bagian pertama nanti gimana menurut kalian fitur mana yang menurut kalian paling bikin minecraft jadi beda atau mungkin fitur yang paling unik menurut kalian dan apakah ada fitur tertentu yang mungkin perlu dibahas untuk di next video kalian bisa langsung komen aja dan untuk tanggal rilis nih kita bahas tanggal rilis jadi untuk tanggal rilisnya itu berdasarkan postingan minecraft facebook nah dari postingan itu bisa dilihat kalau minecraft bilang untuk versi java dan bedrock itu akan bareng rilisnya dia yaitu tanggal 8 juni untuk jam berapanya saya juga kurang tahu tapi yang pasti tanggal 8 juni itu rencananya minecraft bakal ada minecraft cave and cleave update yang bagian 1 jadi kita tunggu aja lah cuma memang sayangnya untuk clash cave terus juga warden dan beberapa update yang lain itu kita harus tetap sabar nunggu sampai minecraft cave and cleave update yang bagian keduanya muncul jadi sampai saat itu kita ya nikmatin dulu lah kita nunggu yang bagian 1 dulu oke jadi mungkin segitu aja untuk video kita kali ini terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dan dukung saya sampai sejauh ini ya dan sampai jumpa di next video maaf kemarin senin gak upload stay slow and dirumah aja cuy sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.